Ada juga, dia cerita sesama sih, sama temen layar perempuan, saya corek namanya, karena tidak baik. Ada kalimat disini bagaimana setelah saya diajarkan, suruh nulis SMS. Jadi diketik sama temennya, dikirim ke dia, suruh kirim pulang ke ayah, bahkan ada kalimat, yaudah lu minta jemput makhluk aja, langsung berkata lah, di pedansi itu laki, ya gue terus bertahukan, nah artinya, kalau selama ini beredar bahwa tiba-tiba itu saya jatuh, saya terakhir ya, karena kok tiba-tiba di awal Ramadan, tapi juga jatuh, padahal ini juga hal. Tanya-tanya, tanya, teman-tanya. Padahal ini sudah dari beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Dan bahkan, disini jelas, karena bukti selingkuh kan nggak ketemu, jadi kesannya tuh, dia, memang saya nggak keren, lu kalau udah nggak ketemu bukti selingkuh, cari bukti yang lain. Nah ini kan satu hal yang sebenarnya harus terjadi, saya sering bilang dari saya, cari teman yang baik, jangan cari teman, cari sahabat. Ini ada juga, diket, ada juga lawan jenis, ya. Akhirnya, saya pernah ketemu, dengan salah satu kalangan jenis, laki-laki yang pernah berlaku, terlepas. Ada apa-apa, saya nggak tahu, tapi yang pasti dalam agama, ketika ketemu, jalankan dengan jenis, ya, kiai. Dengan sama jenis saja, teman harus izin, karena perkara keluar rumah. Ketemukan saya, bikin surat penyataan, dan sudah ditanggalkan dengan kata-kataan, siapa? Matrai. Matrai, terus jelas, dan menelepon, bahwa dia tidak akan lagi berkomunikasi, jadi siapapun, orang yang buka tangan saya, termasuk dengan istri. Oke, ini kan sebenarnya sudah melanggar, ya, dari apa yang sudah disepakatin tadi, di tanggal 7 November 2015. Tapi ya sudah, akhirnya muncul, Isbar, dengan Mbak Regina. Padahal saya jelas di situ, ketika istri saya hadir, dia hadir, bingung. Tiba-tiba dia hadir, dan kita lagi bareng-bareng di parkiran, ada enam orang. Tiba-tiba, saya kaget, setelah beberapa hari dari kejadian itu, muncullah isu seperti ini. Ini saya capture dari beberapa tayangan media. Ini Bon, ini saya, beliau yang mencari langsung. Di Hotel Salak Kepul, bahwa kita cuma makan dan mikir. Setelah saya ngantangin, dokter Bang, ya. Kalau CCTV puluh kumpul, kumpul. Tapi, ya, sudahlah. Sampai pada akhirnya, saya mengajukan laporan ke Polda. Karena tiba-tiba BBSI di-hack laporan Polda-nya. Bertanggal 8 April, ya. 17 Desember 2015. Ini saya masih umum. Karena BBSI di-hack. Ini ke, apa sih, Cybercrime. Dan itu masih ditamani sampai sekarang. Sosial, saya tahu, ya. Nah, ini yang berusaha menurutkan. Ketika saya tulis di Instagram, karena saya sakit. Sebenarnya bukan karena saya sakit, terus saya tinggalin istri. Karena ada-ada yang bilang, sakit kalau malah tinggalin istri. Harusnya disuruh sama istri. Kenyataannya terbalik. Saya ini tidak sering jatuh sama. Karena perkara-perkara, pertengkaran yang menunjuk, sesuatu yang tidak ada, saya diperlaksan untuk ngang. Terus saya harus gimana? Sedangkan saya istri saya paham, kalau saya ada satu penyakit yang tidak boleh banyak terlalu dibebani dengan pikiran. Mendingan sampai fisik, ya. Jadi, ada banyak pikiran. Beberapa kali saya jatuh sakit. HB saya tinggi. Dan ini terutama 18,5. Normalnya 13,2. Saya pulang dari satu daerah, habis usia. Saya jatuh, habis masalah yang itu lagi, itu lagi, dan itu gak ada. Sampai tiga kali saya jatuh. Ini berikutnya. Padahal, chronologis pertemuan saya dengan Mbak Regina itu sudah saya SMS. Saya WhatsApp. ke istri saya. Saya jelaskan, bahwa di situ hanya pertemuan, gak ada apa-apa, silahkan proses Mbak Regina langsung. Ini tanggal 7 Desember 2015. Sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dia nanti, mungkin kalau saya alisan jadi bertengkar, ya udahlah, secara tulisan saja. Pada perjalanannya, saya agak susah mengerti. Disinilah dia membicar beberapa kali cerai. Ini poin-poinnya, saya opas dari SMS. Berapa kali? Ini teranggal 9 Desember 2015. ada 5 SMS. Yang di situ intinya adalah, contoh, cukup mengenai semua dengan namai dan buat kesepakatan. pagi saya cuma cerek itu saja. Jadi kalau istri saya bilang, dia kaget ketika saya buka, ini dari bulan Desember. Nah, saya bikinlah perjanjian yang kedua. Coba. Karena saya juga diberikan. Padahal kalau saya mau kembali ke perjanjian awal, ke rumah dan hak asuh semua anak, saya ketuk saya dong. Sesuai perjanjian yang sudah ditandatangin di kedua-dua pihak dan di atas maka. Inilah perjanjian saya. Ternyata istri saya, ketika dia ketemu sama Mbak Barik, dia sudah menyampaikan itu beberapa orang. Menceritakan ya, ada 4 orang di sini. Dan saya nggak tahu dari 4 orang ini, siapa yang mungkin lebar, menghubungi infotainment dan lain sebagainya, waktu malam. Tapi jelas di sini bahwa, dia sudah menceritakan. Kalimatnya, Zaki Mirza, Ustaz Zaki Mirza, dan berita tersebut tentang Mbak Rekina adalah bohong dan fitnah belakang yang secara sengaja ingin menjatuhkan dengan baik suami saya. Ustaz Zaki Mirza. Bahwa saya pernah menceritakan mengenai rumah tangga saya, yang selalu saya tidak menceritakan kepada orang lain, namun saya telah terlanjur. Padahal sudah dibilang di poin tadi, jangan sembarang cerita. ada 4 nama yang sudah dipelakangani. Jadi, 18 Desember 2015, dari atas dari situ lah, saya dapat berita dari teman-teman kalau saya tidak menafkahi. Sampai akhirnya dia harus sulit, harus nyari uang, menafkahi anak. dari data yang saya ambil di bank, dan di M banking saya, per bulan, kurang lebih saya kasih 25 juta. Jelas. 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 Jelas tadi kita. Jelas tadi. Jelas sekarang. Jelas lagi banget dulu. Sabar-sabar. Jadi, jadi nafkah itu jangan diartikan cuma ngasih uang langsung. kan bayar bulan ngobit, bulan rumah, kan semua itu nafkah. Nafkah. Nah, makin ramai berita. Saya tidak nampahin. Teman-teman saya pada nanya, ada yang dari jauh-jauh, saya tidak amat sih, nama Bini, nama Bini, dari siapa ceritanya? Dari siapa lagi? Saya ke bank. Saya ambil rekening koran saya. Selama 4 bulan terakhir, jumlahnya saya total kurang lebih 91 juta per 4 bulan. Jadi, kok rasa-rasanya lebih dari cukup. Kan mengacaranya nggak kasih gitu. Itu maksud saya. Jadi, kalau ada rumor saya tidak menafkahi, ya saya cukup. tak ada bukti yang langsung saya ambil dari bank. Termasuk, terakhir kan kemarin dia juga bilang, lebaran, nggak ada nafkah, pas dalam percet. Saya transfer. Beruntungan lebaran 4 juta dua kali. Bahkan ada yang 2 juta dan 1 juta. Jadi, lagi-lagi perkara saya tidak menafkahi, mohon maaf lahir batin, cukup bukti ini yang berbicara. perkara istri saya katanya syuting karena harus dari nafkah. Ini beberapa foto yang saya ambil. Lihat saya syuting. Ini sebelum saya buka cerai. Jadi, ada salah satu syuting yang saya nggak tahu. Tapi, dia update status. Ini di luar istri saya. teman-teman yang menanya. Pak, saya nggak datang waktu acara promo produk nilai. Pokoknya, sudah franchise. Gitu lah. Ya, sudah. Saya gunakan datanya. Jadi, sudah lama. Saya nggak kasih syuting. Sudah lama. bukan baru-baru akhir ini. Fotokokokokoknya semua ada di sini. Ya teman-teman ya Nah ini suti salah satu sisi yang belum stripping Oke Akhirnya saya bikin surat Pemberitahuan Ke salah satu PH Kalau secara status Secara status Itu masih di saya Saya jelaskan Kalau surat resmi dari manajemen Kalimatnya adalah Bahwa Selaku suami dari Sinta Saudari Tanjung Pemberitahuan sekaligus keberatan Pada salah satu PH Tidak pernah meminta izin kepada saya Selaku suami untuk ikut berlibat Dalam sinetron tersebut Yang berperan sebagai siapalah Jelas alasannya bahwa Mengingat anak saya masih balita 23 tahun, 2 tahun, dan 6 bulan Mereka masih menggunakan perhatian, asuhan, dan bimbingan Dari kumpulan punya sana Dan bahasanya indah kok Tentara yang ingin bagaimana Tapi tidak dikumpulkan Sudah Ada berita lagi Katanya Pasti saya tidak diizinkan di infotainment Mohon maaf Dulu pernah saya bikinin video klik Bahkan sudah tayang di Youtube Namanya masuk istri wong Ini CD yang saya mudahin Jadi kalau ada informasi Tidak pernah saya kasih kesempatan di infotainment Ini ada bukti Ada foto saya Bukan Zaki Mirza Di prolog dan di pilot Pakai naonan jemen Zaki Mirza Berapa modalnya Ya tahu sendirilah Kalau di grup-grup yang Di atas 20 Dan saya yang cariin sponsor Level Level keempat saya bernaum Malia wisata Jadi Tidak ada Kalau memang saya tidak pernah di sini Makin kesini Makin sering keluar malam Anak saya dibawa semua Di Ya selfie gitu lah ya Stasis jam 11 malam di mall Dan dalam keadaan Saya juga bingung Malam-malam Ingat-ingatnya lagi Bapak-bapaknya jelas Bersama teman-teman sosial Atau Bersama teman-teman sosial Oke Pada akhirnya Saya baru Kalau ternyata Mungkin dia sering keluar malam dan lain sebagainya Sebat cutik Efeknya pada anak saya Ini ada bukti anak saya Jadi Kalau dilihat bagian rambutnya ada Bagi ada rambutnya Ya Kalau itu yang harusnya pintar Makan gak mungkin begini Ini Pakai rontoh Kayak rontoh Bahkan sekarang udah makin nambah Ini Pertama Pertama Dan Ada bukti juga Ini saya ngasih ujung Pak ya Karena agak Jadi Waktu saya keluar rumah Agak ngeri Terus saya keluar rumah Makan Yang Sengaja Makan Saya Berseram air panas Jadi Kalau kita Dari Di Salah satu restoran Ada yang Coklat Cuklu Sedipin Lagi Sampai bagian parahnya, maaf semua berkopas, saya dua malam saya salahin apa saya bilang seringkali yang keluar yang akhirnya melibatkan fisik anak saya jadi sedikit kenapa ya, jadi punya cacat dan dia perempuan, sampai ketik